Halo sahabat otomotif dan alat berat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Pada kesempatan kali ini Saya akan Berbagi Sebuah materi Dimana materi ini adalah Materi untuk dump truck HD 785 Strip 7 Dan salah satu sistem Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini Yaitu mengenai Akumulator charge valve Dimana akumulator charge valve ini Terkadang kita temukan Baik itu di dump truck maupun di wheel loader Dan Charge valve ini Berfungsi untuk menjaga Kestabilan tekanan Dalam suatu brick system maupun di Pilot system Pada kesempatan kali ini Saya hanya membahas untuk akumulator brick Charge valve ya Khususnya Untuk HD 785 Strip 7 Nah buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe Dan tekan tombol merahnya Dan jangan lupa like Kemudian Tekan notifikasinya Agar Ketika ada video-video terbaru Yang kami upload Bisa menjadi notifikasi Buat Teman-teman semua Baik teman-teman semua Kita Melihat Sebuah komponen yang ada di HD 785 Strip 7 Pada bagian belakang Dari suspensi depan Itu terlihat ada Dua akumulator disini Dimana akumulator yang sebelah kanan disini Adalah Akumulator untuk parking brick Nah Sedangkan di bagian atas disini Ada sebuah komponen Yang disebut sebagai Akumulator cas valve Kita akan bahas Apa fungsi dan cara kerjanya Bagaimana untuk akumulator cas valve ini Pada bagian sebelah kanan Suspensi Disini terdapat dua akumulator Baik itu akumulator depan Dan akumulator untuk bagian belakang Dan ini semua adalah Akumulator untuk parking brick Dari depan cas valve Disini ada saluran input Yang datangnya dari pompa Kemudian dia melewati Sebuah strainer Untuk brick Dia akan masuk di bagian depan Dan disebut sebagai Pot P Kemudian di bagian bawah Yang arah dalam ini Ini adalah saluran return Atau ketemu dengan drain Jadi ketika nanti bekerja Daripada cut in cut out nya Maka itu nanti dijadikan saluran Untuk kembali ke tanky Ketika melebihi Ketika melebihi daripada pressure Standarnya Kemudian dari samping kanan Disini ada saluran untuk PP nya Atau yang masuk ke Akumulator Begitu pula juga dengan Bagian bawah Arah luar Ini akan semuanya nanti Terhubung dengan Akumulator Kemudian pada bagian atas Dari cas valve Ada sebuah block Disini ada Empat host ya Ini host ini Nanti larinya ke Parking brick valve Dan disini ada Percabangannya Kemudian yang satunya disini Itu nanti larinya ke Service brick Dan untuk yang ini Itu datangnya dari Akumulator parking brick Sebelah kanan Kemudian yang jalur Yang satu ini Itu nanti datangnya dari Akumulator untuk Service brick Dari sebelah kiri Ketika teman-teman Sudah memahami Letak dari para komponennya Kemudian Fungsinya Nah sekarang kita Akan membahas Mengenai Circuit diagram Untuk hidrolik sistemnya Pada sebuah komponen Cas valve HD 785 Disini ada Beberapa komponen Yang perlu diketahui Bersama Di dalamnya Pertama-tama Kita lihat dulu Jalurnya Mulai dari Jalur pompa Jalur pompa disini Disingkat sebagai P Kalau P nya disini Di skematik Dia berada disini Dan ketika ingin melihat Pot P nya disini Sudah saya jelaskan Di video Bahwa Pot P ini Datangnya dari Arah depan Kemudian Di bagian bawah Yang berhadapan Dengan akumulator Disini ada Dua pot Yaitu Pot VV Dan pot T Dimana PP disini Kalau melihat Dari sini Datangnya dari Akumulator Ketika pressure Dalam akumulator Ini sudah tercapai Nah Kemudian T ini adalah Saluran yang menuju ke Tengki Nah ini T nya yang kebawa disini Ini sebenarnya jalur ke Tengki Kemudian Dari tanpa keluar Ada Satu pot lagi Disebut sebagai Pot ACC Atau akumulator Pot nya yang ini Jadi nanti akan Terhubung Semuanya Mulai dari Pot P Pot ACC Dan Pot PP Itu sama-sama terhubung Ketika engine running Dan pompa bekerja Karena dia akan Dipertemukan Dari sini Kemudian selain itu Ada sebuah Main Relief Yang terpasang Di dalam Chast Palop Dimana Main Relief ini Fungsinya untuk Mengatur Cut In dan Cut Out Daripada Brick Systemnya Jadi Agar Pressure yang Selalu Stay Di Bricknya Selalu terjaga Sesuai dengan Spesifikasinya Teman-teman bisa melihat Berapa Cut In nya Berapa Cut Out nya Sesuai dengan Standar Di Sob Manual Ketika Ketika Pressure Brick Tidak Tercapai Atau Lampu Indikator Brick Menyala Di Panel Maka teman-teman Bisa melakukan Pengejasan Di R1 nya Di sini Ini biasanya disebut Sebagai R1 Atau Main Relief nya Nah Sebelum melakukan Pengejasan Di sini Teman-teman harus memahami Cara kerja Daripada Cas Palop ini Jadi ketika Engine Running Maka Oli yang dari Tengki Akan dipompa oleh Brick Pump Dia melewati Sebuah Trainer Yang ada di Samping kanan Engine Kemudian Dia akan Masuk ke Port P Dia masuk Di Sini Kemudian Dia setembe Di H1 Tapi Di sini H1 Belum bekerja Dan dia setembe Di Main Relief Di sini Ini datangnya Dari Port P Kemudian Dia terhubung Dengan ACC ACC Yang ini Jadi Pressernya Dari pompa Sama ACC Dan PP Itu sebenarnya Sama tekanannya Ketika tekanan Di dalam sistem Brick ini Sudah tercapai Maka Tekanan Yang di sini Kan tidak bisa lagi Kembali ke Arah kiri Karena ada Check Palop Maka Port PP Ini Yang datangnya Dari akumulator Akan masuk Kedalam Untuk mendorong Spool Relief Talop Yang ini Sehingga Karena yang tadinya Ada tekanan Di sini Melawan Kekuatan Dan membantu Kekuatan Spring yang ada Di sebelah kiri Ketika tekanan Dari Sistem ini Sudah tercapai Maka Ini akan Bekerja Sehingga Main Relief ini Membuang Aliran Atau kelebihannya Menuju ke Tengki Sehingga Tekanan Yang ada Di Bagian Sini Akan Mengalami Penurunan Sehingga Palop Yang satunya Atau biasa disebut Palop H1 Ini Ini akan Terbuka Dan Tekanan Yang ada Di Area Sini Atau Di Brick Sistem Itu akan Terbuang Ketengki Sehingga Selalu Terjaga Sesuai Dengan Tekanan Standarnya Nah Untuk Palop ini Tidak Dilengkapi Yang satu ini Tidak Dilengkapi Akan tetapi Palop ini Akan ditemukan Pada Cas palop Wheelloader Ketika Teman-teman Melihat Cas palop Punya Wheelloader Disitu Nanti Menemukan Tiga Relief Palop Dimana Salah satunya Ada di bagian atas Sini Itu adalah Palop R3 Kemudian ada Di bawah sini Itu biasanya R2 R2 Untuk Membatasi Atau sebagai Relief Palop Untuk Pilot Dan R3 Itu sebagai Safety Tetapi Kalau untuk Di HD785 Strip 7 Yang ada Cuma Dua ini Main Relief Yang mengatur Cut-in Cut-out-nya Dan bekerja Bersama-sama Dengan Hasat yang ini Hasatunya Kalau yang Disini Digambar Ini adalah Yang ada Plug Jadi teman-teman Bisa melakukan Adjustment disini Ketika Tekanan Break Itu Mengalami Penurunan Baik Baik teman-teman Semua Untuk Materi kali ini Sudah cukup Dan Sampai ketemu Di materi selanjutnya Jika ingin Mempelajari Lebih dalam lagi Mengenai Cara kerja Daripada Cas Palop Silahkan Kunjungi Di website kami Disitu Kami menyediakan Materi-materi Yang lengkap Buat teman-teman Yang belum memahami Materi-materi Yang ada di video Saya di Youtube Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh